Hai, hari ini bersama Tuhan Yu, sebagai orang Kristen yang sesungguhnya. Alkitab berkata dalam Lukas 16 ayat 10, Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Orang Kristen yang sejati adalah seorang hamba Kristus. Pekerjaannya bagi Kristus harus dilakukan dengan baik. Tidak boleh ada hal lain yang dapat mengalihkan pikirannya dari pekerjaannya. Hal-hal lain dapat mendapat perhatian yang layak, namun harus diprioritaskan. Tetapi pelayanan Kristus membutuhkan seluruh diri manusia, hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan. Ia tidak akan menerima hati yang terbagi-bagi. Ia mengharapkan kita melakukan yang terbaik. Dan tidak ada sesuatu pun yang dilakukan dengan setia baginya yang tidak berarti dihadapannya. Setiap orang harus melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh Allah. Kita harus bersedia melakukan pelayanan-pelayanan kecil. Melakukan hal-hal yang harus dilakukan, yang harus dilakukan oleh seseorang. Meningkatkan kesempatan-kesempatan yang kecil. Jika ini adalah satu-satunya kesempatan, kita harus tetap bekerja dengan setia. Orang yang menyanyiakan waktu berjam-jam, berhari-hari, dan berminggu-minggu karena ia tidak mau melakukan pekerjaan yang ada, walaupun ia rendah hati, akan dipanggil untuk memberikan pertanggung jawaban kepada Allah atas waktu yang telah ia sia-siakan. Jika ia merasa bahwa ia tidak mampu melakukan apapun, karena ia tidak dapat memperoleh upah yang diinginkan, hendaklah ia berhenti dan berpikir bahwa hari itu, hari itu adalah milik Tuhan. Ia adalah hamba Tuhan. Ia tidak boleh menyanyiakan waktunya. Biarlah ia berpikir, saya akan menggunakan waktu itu untuk melakukan sesuatu, dan akan memberikan semua yang saya peroleh untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Saya tidak akan dianggap sebagai orang yang tidak melakukan apa-apa. Ketika seseorang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan sesamanya, seperti dirinya sendiri, ia tidak akan berhenti untuk bertanya, apakah yang dapat ia lakukan akan menghasilkan banyak atau sedikit. Ia akan melakukan pekerjaan itu dan menerima upah yang ditawarkan. Ia tidak akan memberi contoh dengan menolak suatu pekerjaan, karena ia tidak dapat mengandalkan upah yang besar seperti yang ia pikirkan. Tuhan menilai karakter seseorang dari prinsip-prinsip yang ia gunakan untuk bertransaksi dengan sesamanya. Jika dalam transaksi bisnis biasa, prinsip-prinsipnya rusak, hal yang sama akan dibawa ke dalam pelayanan rohaninya bagi Tuhan. Benang-benang itu terjalin ke dalam seluruh kehidupan religiusnya. Jika kamu memiliki martabat yang terlalu tinggi untuk bekerja bagi dirimu sendiri dengan upah yang kecil, maka bekerjalah untuk Tuhan. Berikanlah hasilnya ke dalam perbendaharat Tuhan. Berikanlah persembahan syukur kepada Tuhan yang telah mengampuni hidupmu, tetapi janganlah kamu menganggur. Sebagai orang Kristen yang sesungguhnya, mari jalani hari ini bersama Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.